Ya halo semua, balik lagi di video saya dan di video ini saya kembali bergabung kolaborasi dengan anggota Vim jadi yang belum tau Vim itu apaan Vim adalah vlogger Indomansanegara atau semua youtuber, semua vlogger Indonesia yang ada di berbagai seteluruh penjuru dunia ada di Amerika, ada di Jerman, ada di Perancis dan lain sebagainya jadi nanti linknya akan saya tampilkan di bawah ini buat semua anggota Vim yang sudah membuat videonya jadi di tahun ini, di awal tahun 2019 semua anggota Vim akan membuat video dengan tema atau dengan judul resolusi 5 resolusi di tahun 2019 dan juga tantangannya apa aja jadi silahkan simak video saya berikut ini, 5 resolusi tahun 2019 saya di Jerman check this one out ya resolusi saya yang pertama adalah membuat sim Jerman tahun 2019 ini tantangannya adalah membuat sim Jerman itu gak gampang gak seperti membuat sim di Indonesia yang sekali datang nembak dengan harga murah gitu membuat sim Jerman itu sangatlah mahal harganya kurang lebih 2.000 euro dan membuat sim Jerman juga sangatlah panjang prosesnya jadi kita harus ke Farschule Farschule itu adalah sekolah mengembudi kita harus bisa dibilang 2 bulan sekolah teori habis itu baru bisa ujian teori kalau ujian teori lulus baru kita diperbolehkan sekolah prakteknya itu juga kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan habis itu setelah sekolah prakteknya selesai kita baru ujian praktek mengembudinya jadi kurang lebih itu sekitar 4 sampai 5 bulan untuk bisa mempunyai sim Jerman jadi saya bulan depan Februari itu udah ujian teori untuk simnya karena saya dari bulan Desember sudah sekolah teorinya untuk mengembudi terus nanti bulan Februari akhir sampai Maret mungkin saya sekolah prakteknya habis itu April atau Mei saya akan ujian teori saya akan ujian prakteknya jadi mungkin saya di bulan Mei atau bulan April bisa mendapatkan sim Jerman jadi di samping ujiannya susah habis itu harganya juga mahal 2.000 euro sekitar 2.000 euro dan juga prosesnya sangat panjang jadi membuat sim Jerman itu adalah resolusi saya yang pertama di tahun 2019 ya resolusi saya yang kedua adalah ini masih berhubungan dengan resolusi saya yang pertama jadi setelah saya membuat sim Jerman saya akan berencana membeli mobil di Jerman karena apa tantangannya adalah sebenarnya sudah cukup bagus atau sangat bagus apa namanya transportasi umum di Jerman masalahnya saya tinggal di kota kecil di Jerman jadi transportasinya itu sangatlah bisa dibilang tidak seperti di kota besar jadi saya butuh mobil untuk ke tempat kerja saya jadi selama ini saya bekerja itu kalau naik bus harus 2 kali transit dan itu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam tapi kalau saya naik mobil itu bisa 10 sampai 15 menit untuk sampai ke tempat kerja jadi saya memutuskan tahun ini membuat sim Jerman dan juga bikin apa namanya dan juga membeli mobil di Jerman ini untuk keperluan kehidupan pribadi saya itu resolusi saya yang kedua ya resolusi saya yang ketiga adalah saya pengen tahun ini 2019 itu belajar bahasa Perancis atau ya bisa dibilang lancar bahasa Perancis karena menurut saya bahasa Perancis itu sangatlah keren dan saya tipikal orang yang suka belajar bahasa asing ya mungkin saya mempunyai rencana akan bekerja nantinya di Perancis juga siapa tahu jadi itu resolusi saya belajar bahasa Perancis di tahun 2019 dan juga bisa ngomong bahasa Perancis di tahun 2019 ini Insya Allah jadi yang bisa bahasa Perancis mungkin bisa konteks saya mengajari saya atau Maica yang ada di Perancis mungkin kita nanti bisa suatu saat belajar bersama atau Maica mengajari saya bahasa Perancis oke ya resolusi saya yang keempat adalah saya pengen tahun ini menulis buku karena saya hobi atau bukan hobi sih saya suka sekali mencurahkan apa isi dari otak saya ke dalam sebuah tulisan gitu jadi dulu waktu SMA juga saya sempat atau sering mengikuti lomba-lomba karya ilmiah yang tulis-tulisan gitu jadi sampai detik ini saya masih mempunyai keinginan untuk bisa menulis buku jadi selain punya Youtube channel saya juga mau mencurahkan pikiran saya wawasan saya ke dalam sebuah buku dan memang tantangannya adalah saya harus bisa pandai-pandai membagi waktu saya antara sekolah kerja bikin Youtube dan juga menulis buku tapi ya itu namanya resolusi saya harus bisa mewujudkannya di tahun 2019 ini jadi resolusi saya berikutnya adalah menulis buku di tahun 2019 ini Insya Allah mudah-mudahan tercapai ya dan resolusi saya yang kelima adalah mungkin ini kelihatannya seperti ya klasik ya tapi resolusi saya berikutnya adalah saya pengen menjadi pribadi atau orang yang berguna bagi semua orang bagi keluarga saya bagi orang-orang yang bisa saya bantu pokoknya intinya saya ingin menjadi pribadi yang bisa menolong sesama kalau saya bisa membantunya itu adalah resolusi saya atau kepinginan saya di tahun 2019 ini menjadi orang yang sangat berguna bagi siapapun yang membutuhkan bantuan saya emang kedengarannya agak klise tapi itu yang ada di dalam benak hati saya jadi itu tutorialnya adalah 5 resolusi di tahun 2019 dari saya jadi buat teman-teman semua jangan lupa nonton juga 5 resolusi di tahun 2019 dari angkota FIM lainnya teman-teman semua bisa menonton video-videonya di link di bawah ini nanti akan saya tampilkan semua link angkota FIM yang sudah membuat video 5 resolusi di tahun 2019 jadi akhir kata salam dari Jerman ciao